Sotihotu, selamat sore kepada saudara-saudari sedama yang telah join di Zoom meeting sore hari ini dalam acara Dhamma Discussion bersama Sayadaw Unandasidi. Good afternoon to all devotees that have joined in the Zoom meeting for Dhamma Discussion with Sayadaw Unandasidi. Sebelum kita mulai, saya Mewakili Yasati ingin mengucapkan selamat merayakan hari kelahiran Sayadaw Ji Upandita yang ke-100 tahun dan selamat ulang tahun kepada Sayadaw Unandasidi. Semoga ajaran Buddha Dhamma bertahan lama dan Sayadaw Unandasidi selalu sehat, bahagia, damai, dan tentram. Before we start, in behalf of Yasati, I want to say happy commemorating a 100th year birthday of the most venerable Sayadaw Ji Upandita and happy belated birthday to Sayadaw Unandasidi. May the teaching last long, and Sayadaw Unandasidi, always be well, happy, and peaceful. Sayadaw, may Sayadaw can give us a short speech regarding to our most venerable Sayadaw Ji Upandita 100th year birthday. Sayadaw, may Sayadaw Unandasidi, always be well, happy belated birthday. and Determination. Vithina Satcha Vajina Swadhi Deho Thu Shabbata. Buddha appears in this world to benefit for all. Dhammo appears in this world to get the happiness for all. Dhammo appears in this world as the most supreme field of merits. By these outerance of the truth, may we all be well, happy, and peaceful, and free from all pandemic, this type of suffering. So today, it is also in the Lunar's calendar, it's my birthday, at the same as our late most venerable, our Panitarama Shriyadhoji, birthday is the same. And his birthday is, if you're not yet passed away, now is a hundred anniversaries of birthday. This morning, we are celebrating of this birthday about more than four hours in June. We start from Malaysian time, about 10 o'clock. About 9.30, we start, finish nearly 2 o'clock afternoon. Sorry, I rest for a while now, it's coming up to pour you all the soup. So, that is very beneficial of our theology, gratitude of our theology, memory of all their recites, many appreciation of his Dhamma journey in this morning. Yes, we have to pay respect and puja with the Dhamma discussion, puja with our beneficiary, late venerable Shriyadho, Panita. Pertama-tama, Yang Mulia Saito Nandasidi akan mengucapkan ujaran pembergahan dan pembuatan keputusan yang mantap. Tadi telah beliau sampaikan di dalam bahasa Pali, yang kira-kira artinya adalah kemunculan Buddha ini adalah untuk membawa manfaat bagi semuanya. Dhamma muncul di dunia demi kebahagiaan semua makhluk. Sangga muncul di dunia merupakan ladang yang diada bandingnya untuk menanamkan dasar kebajikan. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini, kita bisa hidup sehat, bahagia, damai, dan bebas dari penderitaan karena pandemi ini. Menurut penanggalan bulan, menurut penanggalan lunar, hari ini adalah hari ulang tahun Saito. Juga hari ulang tahun mendiang Saito Upanditaji. Jika Yang Mulia Saito Upanditaji belum meninggal, maka pada hari ini adalah ulang tahun beliau yang ke-100. Di pagi hari tadi telah diselenggarakan peringatan untuk mengenang Yang Mulia Mendiang Saito Upanditaji selama 4 jam. Dimulai kira-kira jam 9.30 waktu Malaysia dan berakhir tadi jam 2 siang. Kemudian Yang Mulia Saito Upanditaji beristirahat sebentar, sekarang sudah muncul kembali bersama kita untuk sesi diskusi dhamma ini. Kita menyampaikan, kita menyampaikan penghargaan kita kepada Yang Mulia Saito Upanditaji dengan tadi sudah membacakan banyak sekali pernyataan-pernyataan. Rasa penghargaan juga membacakan perjalanan dhamma Yang Mulia Saito Upanditaji. kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Saito Upanditaji dengan cara berdiskusi dhamma. Ini adalah cara kita memberikan penghormatan, penghargaan kepada Mendiang Yang Mulia Saito Upanditaji. Yes Saito Upasaka Vincent will start with the question, reading the question for all of us. Silakan Upasaka Vincent. Thank you, CLA. Thank you, Saito. Now we may start the dhamma discussion. I'll read the question in both Indonesian and English first, Saito. Question number one. Yes, Saito. Jadi, pertanyaan pertama dari Yogi Tiongping. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yang Mulia Saito Upanditaji Yang pertama, dalam hal situasi pandemi COVID saat ini dan banyak makhluk yang menderita, sebagai umat awam Buddha, bagaimana kami bisa membawa manfaat untuk mereka yang telah jatuh sakit dan meninggal dunia baru-baru ini? Apakah ada cara efektif untuk kami bisa memberikan kumpulan kebajikan kami kepada semua makhluk? Yang kedua, perbuatan kama apa yang bisa menyebabkan adanya pandemi COVID? Dan bagaimana kami dapat menghindari kemunculannya lagi di masa depan? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme dari kumpulan kama? Bagaimana itu bisa terbentuk? Dan bagaimana sesuatu yang terkondisi dapat berbuah? Dan bagaimana kami dapat mengakhiri kumpulan kama ini baik secara sementara dan selamanya? So, for the first question, Sayadaw, from Yogi, I would like to ask several questions for His Holiness Sayadaw Unandasidi. The first one, in regard of current COVID pandemic and a lot of being suffering, as a Buddhist layperson, how can we bring benefit to those who are sick or recently passed away? Is there an effective way for us to give our accumulated merit to them? The second one, what is the kama that is causing the COVID pandemic and how can we avoid such thing happening again in our future lives? And the third one, how is the mechanism of collective kama? How is it created? And how is it conditioned to be written? And how can we end this collective kama both temporarily and ultimately? Please Sayadaw to give us the explanation. Yes. The first one, everybody knew the COVID pandemic, a lot of being suffering all over the world. So, as a Buddhist layperson, not only layperson, among also, whoever, according to the Buddhist point of view, a person who already passed away, we have to share our merits to them. that is during the Buddha's time also, sharing merit is the way how to give the benefits to the one, beloved one who passed away. That is the Buddhist way of what we are doing. But, that is not very sure. some they can get, some they cannot get. We have after a person who passed away, go to the point is that they can, they need, they have the chance to go to the fight destination. First, they go to the heaven. Second, they go to the human. the third, they go to the animal. The fourth, they go to the ghost. And, the fifth, they go to the hell. That is according to the Sutta Panjagatika. Panjagatika are the five destinations. In here, a person who passed away, who reborn to the hell, no choice. We cannot share the merits. Who reborn in the animal also, no choice. Who reborn to the human also, immediately is go to the the coming mother's womb. Inside about nine months, they have to take the pregnant inside. is how we share also, may not know, may not understand. Because, sharing merit is that you have to rejoin other merits. Then only you can get the benefits. You cannot rejoin other merits. You don't know no way to get the benefits. that is why the person who reborn in ghosts and the person who reborn in the celestial art bound celestial beings. Art bound celestial being is we have the under the Chetua Maharaja together like a guardian some sort of they can know they can they have the ability to rejoin our merits. Then only that type of person they may get if they rejoin our merits. That is how to accumulate the merits to them. not yet finished and Sally you first after that I want to talk about how can we ourselves to get the benefits that is pass away the person for pass away the benefits the person for pass away. The Buddha give us for us also they got the benefits then later I will explain again. Yes, Sayedoh. Yang mulia, Sayedoh memberikan jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Setiap orang di dunia ini mengetahui tentang pandemi COVID ini. Menimbulkan penderitaan duga cita mereka di seluruh dunia. sebagai umat Buddha tidak hanya untuk umat awam saja, tetapi juga untuk para bhikkhu siapa saja. Menurut pandangan Buddhis, setelah seseorang meninggal, kita terbiasa berbagi jasa kebajikan untuk mereka. Pada zaman Buddha pun, berbagi jasa kebajikan ini biasa dilakukan. Bisa memberikan manfaat dan yang meninggal pun bisa memperoleh manfaat dari berbagi jasa ini. tetapi yang ini tidaklah sangat pasti, tidak bisa terlalu diyakini. Ada yang bisa menerima saat kita berbagi jasa kebajikan, tetapi ada yang tidak bisa menerima. Seseorang setelah meninggal dunia, mereka bisa terlahir di lima tempat. Ada di jantungkan disebut sebagai panca katika. Di sini, lima tempat ini, di sini seseorang yang terlahir kembali di alam neraka, dia sosok makhluk itu tidak bisa menerima saat kita berbagi jasa kebajikan. Demikian pula, jika seseorang meninggal, kemudian terlahir kembali sebagai seekor hewan, ia pun tidak bisa menerima jasa kebajikan dari kita. Kemudian, jika seseorang itu meninggal, kemudian dia terlahir kembali, akan terlahir kembali sebagai manusia, maka pada saat itu, ia akan segera berada di dalam kandungan calon ibunya atau calon orang tuanya. Pada saat kita berbagi kebajikan, jika seseorang itu tidak mengetahui atau sosok itu tidak mengetahui, maka tidak akan bisa memetik manfaat. Pada saat kita berbagi kebajikan, kita harus bisa seseorang seseorang yang menerima itu harus bisa ikut bersuka cita, barulah pada saat itu, ia akan memetik manfaat dari berbagi jasa kebajikan ini. Kalau Anda tidak bisa ikut bersuka cita terhadap jasa kebajikan yang dibagikan untuk Anda, maka tidak akan memberikan manfaat. jadi ketika Anda tidak tahu bahwa Anda ada yang berbagi jasa kebajikan kepada Anda, maka tidak akan memberikan manfaat. Yang tidak bisa menerima manfaat dari berbagi jasa kebajikan ini adalah makhluk-mahluk setan, kemudian makhluk surgawi yang masih dekat, terikat dengan bumi ini, yaitu makhluk surgawi di bawah alam surgawi satu maharajika bisa ikut bersuka cita, bisa ikut bersuka cita atas jasa kebajikan yang dilimpahkan oleh seseorang. Hanya pada saat sosok makhluk itu bisa ikut bersuka cita atas jasa kebajikan yang dibuat, maka pada saat itu mereka bisa mendapatkan jasa kebajikan untuk diri mereka sendiri. Setelah ini, Yang Mulia Saedo akan menjelaskan bahwa yang mendapat manfaat dari berbagi jasa kebajikan ini tidak hanya mereka yang meninggal, tetapi kita juga akan bisa mendapatkan manfaat. Ya, Saedo? Ya. Kita melakukan sesuatu meritorious untuk mendapatkan merita untuk berkata dengan mereka yang yang kita dapat mendapatkan . Semua yang kita membuat kami 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 membuat kami baik kami baik. Kami membuat baik. Kami membuat yang saya ingat diwa duta Sutta Selential being Give us Diplomatic Information Inside Your environment Among Nearby us What we can see Five kinds of Things Five kinds Of things They give the message to us Some We cannot understand Then the Buddha Reflects on that The first one is The just born baby The second one is The very old People know ability To do anything The third one Is very sick Like Now This Pandemic Situation Very difficult To survive They are So The The fourth one Is the person Who passed away The fifth one Is No freedom At all The person Who inside The prison The prisoner Despite Despite People In the world What we see They No ability To do anything So The first one Is the just born baby Whatever People Have Need the help To grow up To grow up For his life Cannot do anything That time is You cannot be proud Or you cannot be Conceived Or you cannot be Oh I I I You cannot say Right Anything Right Second one Also The old people Old people Is No ability To do anything Just With the Tonkak With the Walking stick Moving Around Also Very difficult To move Around That type of People Also Very difficult To do No freedom Cannot do Any kinds Of Things Sick people The same Then The dead People What we saw What we see It is The prisoner Also For them Is Cannot do No ability To do anything Whatever People Need They need To have From other People Right That is why What we See To these People Those People The Buddha Give us You Remember Your life You also The same As In small Time You cannot do Anything Don't Proud Too much So Oh Already Then you Cannot do Anything Before you Pass away In Time You Must Do You Prepare To go That is Remind To us To get The benefits Of the Dharma Now In front Of us People Seek They Think To What we Can What we Can Have We can Help them But We cannot Have No choice Just Sometimes It is in Front of Us Going to Die Already We have To see Like that How to Go Off You know Many Many People We have Seen Especially We are As a Monk People Nearly Going to Die They Remember To ask Seado Please Come and Chanting For us And to Go Smoothly Some sort Of like That So we Have to Go We have To also We worry Chanting Halfway Is off Already Because of Your Chanting With Diarrhism We get A problem Also That's Why We have To Then What Remind To us Reach To that Time Nothing Benefits We can Do Now In Time I Have Quite Strong Enough To eat To sleep Or To Meditate Strong Enough To Learn The Dharma To Practice The Dharma That Is To Remind Strike Away The Great Benefits Bring To Us By How to Go Go That Is What For Us Real Benefits By This Dewa Buddha Sutta Buddha Give Directly In His Bridge Selanjutnya Saya sudah menjelaskan Ketika kita melakukan Sesuatu Kebajikan Kemudian Kita Berbagi Jasa Kebajikan Itu Kepada Pihak Lain Maka Sudah Bisa Dipastikan Bahwa kita Akan Memperoleh Sesuatu Apa Yang Kita Kerjakan Apa Yang Kita Lakukan Akan Membawa Hasil Untuk Kita Kama Baik Kita Perbuatan Baik Kita Akan Memberikan Pada Kita Hasil Yang Baik Kemudian Saya Mengatakan Beliau Ingat Apa Yang Tercantum Di Dalam Dewa Duda Sutta Yang Dibabarkan Oleh Buddha Sendiri Pada Waktu Itu Kelompok Dewa Memberikan Keterangan Memberikan Keterangan Tentang Lingkungan Bagaimana Di dalam Lingkungan Alam Surgawi Itu Pada Saat Ini Anda Bisa Melihat Di Sekitar Kita Kita Bisa Melihat Banyak Peneritaan Banyak Dari Mereka Yang Mengalami Penderitaan Kita Bisa Melihat Lima Hal Kita Bisa Melihat Lima Hal Dari Pesan Yang Diberikan Ini Ada Ada Beberapa Ada Beberapa Memang Yang Tidak Bisa Menterima Pesan Yang Diberikan Yaitu Bagi Mereka Yang Baru Saja Dilahirkan Kemudian Untuk Mereka Yang Betul-betul Sudah Kuah Rentah Sudah Tidak Bisa Melakukan Apa Apapun Sendiri Kemudian Yang Ketiga Adalah Bagi Mereka Yang Menderita Sakit Parah Seperti Keadaan Saat Ini Seperti Keadaan Pandemi Saat Ini Banyak Sekali Yang Sulit Untuk Bisa Bertahan Sulit Bisa Mengentaskan Dirinya Kemudian Yang Keempat Adalah Orang Yang Sudah Meninggal Dan Kelima Adalah Orang Yang Sama Sekali Tidak Mempunyai Kebebasan Atau Mereka Yang Berada Di penjara Lima Macam Orang Ini Yang Berada Di dunia Ini Apa Kita Bisa Melihat Kita Bisa Melihat Sendiri Bahwa Mereka Itu Tidak Bisa Melakukan Apapun Seperti Seorang Bayi Kecil Perlu Waktu Bagi Mereka Untuk Bertumbuh Kembang Dulu Pada Waktu Mereka Masih Kecil Apapun Yang Kita Lakukan Padanya Mereka Tidak Bisa Melakukan Apapun Kemudian Yang Kedua Bagi Orang Yang Sudah Sungguh Sangat Tua Sudah Tua Rentah Yang Mereka Harus Berjalan Dengan Menggunakan Tongkat Sulit Bergelak Bagi Mereka Ini Sulit Sekali Untuk Mendapatkan Kebebasan Demikian Juga Bagi Mereka Yang Sakit Parah Atau Bagi Orang Orang Yang Meninggal Seperti Yang Kita Lihat Kita Lihat Sendiri Demikian Pula Mereka Yang Menjalani Hukuman Di Penjara Tidak Bisa Melakukan Apapun Jadi Diperlukan Orang Lain Melakukannya Agar Mereka Bisa Memperoleh Sesuatu Kita Bisa Melihat Hal Ini Buddha Sudah Mengingatkan Kita Tentang Hal Ini Tentang Kehidupan Ini Pada Waktu Kita Kecil Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Demikian Pula Ketika Kita Sudah Sangat Tua Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Ketika Kita Meninggal Pun Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Oleh Karena Itu Kita Haruslah Mempersiapkan Diri Untuk Melanjutkan Perjalanan Kita Buddha Telah Mengingatkan Pada Kita Tentang Hal Ini Kita Harus Setepatnya Berusaha Untuk Mendapatkan Dama Karena Ketika Jika Seseorang Sudah Sakit Apapun Yang dipunyai Tidak bisa Membantu Hanya Hanya Dama Dama Saja Yang Membantu Kita Bisa Melihat Di hadapan Kita Sendiri Orang Orang Yang Akan Meninggal Orang Orang Yang Akan Mati Kita 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 Kadang Kadang Hanya Bisa Melihatnya Saja Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Untuk Mereka Saya Menceritakan Bahwa Untuk Para Biku Ini Adalah Keadaan Yang Sulit Justru Ketika Seseorang Dalam Keadaan Menjelang Adal Para Biku Diundang Untuk Membacakan Suta Atau Parita Meminta Saedo Untuk Datang Membacakan Parita Padahal Orang Tersebut Katakama Sudah Setengah Perjalanan Menuju Kematian Kadang-kadang Saedo Mengatakan Di Tengah Pembacaan Parita Suta Jika Orang Itu Meninggal Mungkin Nanti Orang Mengatakan Bahwa Karena Pembacaan Parita Tersebut Orang Menjadi Meninggal Jadi Sekali Lagi Kita Harus Ingat Terhadap Waktu Kita Ini Waktu Akhir Waktu Kita Ini Ketika Sampai Pada Akhir Waktu Kita Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Saat Inilah Sekarang Inilah Ketika Kita Bisa Melakukan Pekerjaan Kita Bisa Makan Bisa Tidur Maka Pada Saat Inilah Kita Harus Praktek Meditasi Kita Harus Berbiat Belajar Kemudian Mempraktekan Dhamma Ini Pengingat Ini Agar Kita Bisa Memperoleh Manfaat Yang Terbesar Saat Ini Sesungguhnya Pandemi Ini Juga Merupakan Pengingat Yang Sangat Besar Yang Sangat Buat Jadi Kita Harus Betul Betul Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Karena Pada Satu Hari Kita Harus Juga Pergi Seperti Mereka Itu Cepat Atau Lambat Kita Pasti Akan Sampai Pada Titik Itu Oleh Karenanya Kita Harus Menyiapkan Diri Sendiri Diri Kita Sendiri Untuk Melanjutkan Perjalanan Ini Ini Adalah Manfaat Yang Sesungguhnya Manfaat Sejati Dari Dewa Dutta Sutta Yang Dibabarkan Oleh Buddha Ya Another One Is What Is The Karma That Is Caused This Covid And How Can We Avoid Such Thing Happening Again In Our Future Everything Everything Is They Have Cause And Effect Nothing Is Created By Creator That Is Good Action Karma Is Action Good Action Can Give Good Results Back Action Suffer Nowadays We Can See All Over The World Majority Are We Can Say All Majority Are Like Animal Attitude Not Like A Human I Big I Want To Torture You I Got Power I Want To Take Over Some Sort Of Like That Don't Have The Mind Who Like Loving Kindness Sympathy We Join Other People Some People They Help Other People At Behind Their Hope Something And Their Benefits We Don't Know Even Though They Are Not Very Sincerely Help Other People Especially In The Politics No So That Is Why These Bad Result Is Based Based On Our Bad Karma That Is Peace So How To Avoid All These Kind Of Things To Happening To Us At The Present You Need To Avoid Very Practically What Now A Day People Say You Have To Take The Mask Where Do I The Distance Far Away I Stay At Home Some Sort Of Don't Spread To Other People Help Each Other Whatever It Is Protect Ourself Prevent Ourself And Help Other People Then Slowly Slowly Your Mind Is To Help Other People Means The Loving Kindness Will Be Arise That Is Good Karma Will Create Created The Good Karma Will Be Created That Good Karma Got Chance To Give The Results Then This Pandemic Will Be Slowly Slowly It Will Finish Nowadays I Saw Quite Many People Are Not Scared Of This Pandemic They Are Fighting They Didn't Change Their Attitude Yet We Need To Change Our Attitude To Help Sincerely Others Sincerely To Help Others We Need That Is Based On Our Loving Kindness Compassion Sempatible Joy The Person Who Whatever We Can So That Is How To Avoid How To Avoid And We Need To The Last Talk I Also Did Not Only Karma Our Mind Also Weather Also Nutrition Also If Really If You Got Nutrition You Have The Steminal You Have The Resistance To Cover The Disease Also If You Have Your Strong Amu System It's Not Easy To Suffer That Is How We Have To Manage Kama Cita Udu And Ahara That Is For Number Two Question Kemudian Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Kedua Saya Menjelaskan Bahwa Sesungguhnya Setiap Hal Itu Terjadi Karena Sebab Dan Akibat Sesungguhnya Tidak Ada Siapapun Yang Menciptakannya Kama Atau Perbuatan Jika Seseorang Melakukan Perbuatan Baik Maka Akan Menghasilkan Kebaikan Tetapi Jika Seseorang Melakukan Perbuatan Buru Maka Akan Menghasilkan Penderitaan Saat Ini Kita Melihat Di Seluruh Dunia Banyak Sekali Orang Yang Bersikap Tidak Manusiawi Yang Bersikap Seperti Binatang Yang Kuat Ingin Menyiksa Yang Berkuasa Ingin Menyiksa Mereka Tidak Memiliki Rasa Cinta Kasih Kadang-kadang Mungkin Ada orang Yang memberikan Bantuan Tetapi Di balik Bantuan Itu Ada harapan-harapan Tertentu Ini Misalnya Terutama Untuk Mereka Yang ada Di dunia Politik Oleh Karena Itulah Karena Ketidaktulusan Ini Bisa Menimbulkan Hasil Yang Tidak Baik Karena Mereka Melakukan Perbuatan Yang Buruk Lalu Bagaimana Cara Untuk Menghindarinya Agar Hal Ini Hal Yang terjadi Sekarang Ini Tidak Terjadi Lagi Sesungguhnya Saat Ini Kita Bisa Mencegah Atau Menghindarinya Dengan Cara Yang Praktis Seperti Yang Dikatakan Harus Mengenakan Masker Kemudian Menjaga Jarak Dan Lalu Juga Harus Tetap Berada Di rumah Dengan Cara Demikian Sesungguhnya Kita Juga Melindungi Pihak Lain Dan Kita Menolong Orang Lain Dan Kita Juga Melindungi Diri Kita Sendiri Pada Saat Kita Menolong Pihak Lain Menolong Orang Lain Berarti Pada Saat Itu Kita Memiliki Perbuatan Yang Baik Yaitu Meta Atau Cinta Kasih Ini Adalah Kama Yang Baik Dari Kama Baik Yang Dihimpun Ini Ketika Muncul Kesempatan Untuk Memberikan Buah Atau Hasilnya Kita Bisa Melihat Bahwa Penderitaan Itu Bisa Diatasi Kita Bisa Melihat Bahwa Pandemi Ini Akan Menurun Dan Menurun Orang Pada Saat Ini Banyak Yang Tidak Memiliki Rasa Takut Mereka Haruslah Mengubah Sikap Mereka Mereka Harus Bersikap Jujur Dan Mau Membantu Pihak Yang Lain Dengan Landasan Cinta Kasih Kasih Sayang Dan Rasa Simpati Itu Itu Adalah Cara Untuk Menghindari Agar Pandemi Ini Tidak Terjadi Kembali Saya Mengatakan Bahwa Di dalam Cerama Beliau Yang Lalu Saya Menjelaskan Bahwa Semuanya Itu Tidak Hanya Bergantung Pada Kaman Juga Bergantung Pada Udara Atau Cuaca Serta Nutrisi Juga Nutrisi Ini Bisa Membantu Kita Untuk Membangun Stamina Dengan Adanya Stamina Yang Baik Kita Bisa Bertahan Dari Serangan Penyakit Ini Dan Dengan Nutrisi Yang Baik Ini Kita Juga Bisa Memiliki Sistem Imun Yang Baik Oleh Karena Itu Sekali Lagi Kita Harus Mengatur Kama Kita Juga Cipta Utu Dan Ahara Yes I Do Yes The third One Is The Kholatik Kama Kama This Come From Our Mind What Buddha Mention Is Cita Naming Is Willing To Do The Volusion If You Sincerely With The Good Mind Good Mind Then Your Kholatik The Good Kama Is Simple Everybody Understood If You Have Unhosen Mind Then You're Volusional You're Willing To Do Unhosen These Then Then You're Create The Bad Kama That Is Kama Is Created So The Condition How To Ripen It Is Kama Is Without Deformance They Are Cannot Produce The Results The Kama Want To Produce The Results They Need The Defarment That Is Why Kama We Have Done Everybody Have Many Bad Kama Or Good Kama Because Long Time Sansara And Countless So We We Accumulated Already The Theory Is We Need To Cut Off Our Defarment Kama Without Defarment There Are No Chance To Produce The Results That Is Why We How They Can Ripen That Meaning Is Difficult To Say Accurately When And How They Can Ripen That Is They Need The Frequency Cost And Effect In This Life You Have Something Bad Situation Than Then Then Frequency They Are Coincited For Example A Seeds To Grow Kamar Is Like Seeds You Know When We Grow The Seeds Different Seeds Is The Different Time To Build The Fruits Right Something Sort Of Like That We Cannot Say What Type Karma Is When We Arise Condition Is Depend On The Condition That Condition Give Fable Then This Karma Will Arise That Is The Third Question Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Perlu Kita Ketahui Bahwa Karma Itu Munculnya Atau Datangnya Dari Kesadaran Kita Buda Menyatakan Mau Melakukan Sesuatu Atau Kehendak Jika Anda Dengan Setulus Hati Jika Anda Dengan Setulus Hati Dengan Kesadaran Anda Anda Menimbul Kekuatan Kebaikan Meningbul Perbuatan Perbuatan Baik Ini Adalah Hal Yang Sederhana Semua Orang Mengetahui Jika Seseorang Mempunyai Kesadaran Yang Buruk Maka Ia Hanya Ingin Melakukan Hal-hal Yang Buruk Itu Adalah Karma Kolektif Sekarang Bagaimana Mereka Masak Karma Buruk Ini Karma Buruk Ini Tidak Bisa Muncul Tanpa Adanya Kekotoran Batin Jadi Karma Yang Sudah Kita Lakukan Ini Ada Dua Yaitu Karma Baik Maupun Karma Buruk Kita Sejak Kelahiran Kita Kita Sudah Mempunyai Keduanya Ini Di Dalam Teori Dikatakan Bahwa Kekuatan Karma Ini Akan Berhenti Pada Saat Kita Sudah Bisa Menghentikan Kekuatan Karma Apabila Kita Tidak Bisa Memotong Kekuatan Karma Buruk Ini Maka Kita Tidak Akan Bisa Memperoleh Hasilnya Lalu Bagaimana Mereka Masak Saya Mengatakan Ini Sulit Untuk Dibicarakan Yang Pasti Mereka Itu Berkaitan Dengan Sebab Dan Akibat Di Dunia Ini Jika Seseorang Mendapatkan Pengalaman Yang Buruk Maka Jika Seseorang Melakukan Hal-hal Yang Buruk Maka Ia Juga Akan Menerima Pengalaman Yang Buruk Karma Ini Betul-betul Tepat Seperti Benih Dari Benih Yang Berbeda Menghasilkan Biji Yang Berbeda Bergantung Pada Kondisi Dari Karma Kemudian Juga Dari Udara Dan Dari Nutrisi Yes I Do Okay I Need To Go To Question Two Namo Buddhaya Shadow Is Thinking Kile Illusion Not Every Thinking Is Kile Sa It Is Good Thinking Is Not Kile 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 Is Something Wrong Aku Selah Kile Kile Sa Is Unhosen If You Thinking Unhosen That Is The Can Be The Kile Sa Is You Thinking Good It Is Not Kile Sa Kemudian Pikiran Atau Yang kita Sebut dengan Pikiran Inilah Yang Menjadikan Kilesa Atau Kekotoran Batin Tetapi Perlu Diingat Bahwa Tidak Setiap Bentuk Pikiran Itu Adalah Kilesa Karena Ada Pikiran Pikiran Baik Yang Tanpa Kilesa Baru Ketika Anda Melakukan Pemikiran Yang Buruk Maka Pada Saat Itu Apa Yang Anda Pikirkan Menjadi Kilesa Apabila Pikiran Berisi Atau Kesadaran Berisi Dengan Kebaikan Maka Ini Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Kilesa Yes I Do Ya Then What Kind Of Mind That Is Free From The Definement What Kind Of Mind That Free From The Definement This One Is That Free From Me Is Temporally Free From Or Permanent Free From That Is We Have To Understand Clearly Temporally Free From Is If You Have Mindfulness The Kilesa Cannot Arise In Your Mind That Is Temporally Free From Kilesa Because Mindfulness Is Fosen Kilesa Is Unhosen 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 Cannot Arise Together That Is Theory So If You Think Your Mind Is Got Mindfully Every Hosen Mind Is Associated With Mindfulness Without Mindfulness There Is No Kusala Chita Will Arise That Is According To Abidham Yes Free From Totally Free From Define Me They Are Define Cut Off Eridicated By Mega And As You Know They Got Four Mega That Is Clear Of Our Define Soda Padi Mega Sekar Gami Mega Anagami Mega Arahantam Mega Totally Clear Arahantam Mega Eridicate Totally All The Define The Rest Are They Are Step By Step They Have Soda Padi Megara Like Sakayaditi And Mujikicha Some Sort Of Sekar Gami Megara Press Down This All These Kind Of Kamar Raga And The Third Stage Is Totally Eridicated For Anger And Dosa And Kamar Raga That Is Why They Are Step By Step Step By Step They Go Straight Away Cannot Get Or Get It Of It They Are Go By Step By Step That Is How You Practice Need To Be Patient How To Free From Kilesa How To Free From Kilesa Mean Need To Practice Vipassana Meditation No Way Others That Is How To Free From Kilesa Others Samatha Meditation Can 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 Get Away From Kilesa Not Free From Kilesa Samatha Samatha We Cannot Say Not Good It Is Good But They Are Far Away From Definement But Cannot Free From Definement And Educated Free From Definement Is Only Vipassana Got Wisdom Then They Got The Mega And Pala Totally Free From Definement Can Get Okay Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Seperti kita Ketahui Bahwa Kesadaran Kita Ini Ada Beberapa Macam Kemudian Ada Kesadaran Yang Bebas Dari Bentuk-bentuk Kekotoran Batin Ini Harus Diketahui Harus Jelas Terlebih Dahulu Apakah Bebas Dari Kekotoran Batin Untuk Sementara Ataukah Bebas Dari Kekotoran Batin Secara Menetap Pada Saat Anda Memiliki Perhatian Murni Untuk Sesaat Saja Maka Pada Saat Itu Kilesa Tidak Bisa Memasuki Kesadaran Anda Berarti Pada Saat Itu Anda Untuk Sementara Bebas Dari Kilesa Ketika Perhatian Murni Anda Bagus Kemudian Kilesa Ini Bersifat Buruk Mereka Tidak Mungkin Berjalan Berilingan Ketika Ada Kesadaran Yang Baik Maka Jika Terjadi Kelahiran Anda Akan Memiliki Kelahiran Yang Baik Anda Akan Bisa Memiliki Pemikiran Yang Baik Anda Akan Bisa Memiliki Perhatian Murni Tanpa Memiliki Perhatian Murni Maka Seseorang Tidak Akan Bisa Melakukan Kusahacita Jadi Pembebasannya Dari Kilesa Itu Hanyalah Untuk Sementara Baru Pada Saat Seseorang Bermeditasi Melakukan Meditasi Pandangan Terang Mengumpulkan Kebajikannya Maka Pada Saat Itulah Ia Bisa Bebas Sepenuhnya Dari Kekotoran Batin Dan Ini Hanya Bisa Dicapai Melalui Magapala Nyana Saja Kita Mengetahui Bahwa Kita Ada Empat Pataran Ini Yang Pertama Adalah Sotapati Magapala Di Sini Sosok Sotapana Ini Telah Membersihkan Semua Kekotoran Badinya Kemudian Dia Juga Secara Bertahap Membebaskan Dirinya Dari Sakaya Diti Juga Dari Wijikica Atau Keraguan Sehingga Kemarahan Kemudian Kebencian Nafsu Keinginan Indrawi Setahap Demi Setahap Bisa Orang Itu Bisa Membebaskan Diri Dari Kekotoran Batin Sematang Itu Setahap Demi Setahap Setahap Orang Haruslah Bersabar Di dalam Praktek Mereka Agar Bisa Mereka Terbebas Dari Kilesa Agar Terbebas Dari Kilesa Secara Menyeluruh Maka Seseorang Harus Mempraktekan Meditasi Wipasana Samatabawana Adalah Baik Tetapi Samatabawana Ini Hanya Membawa Seseorang Sangat Jauh Dari Kilesa Jadi Hanya Untuk Sementara Saja Kekotoran Batin Itu Berada Sangat Jauh Jadi Samata Ini Juga Baik Tetapi Harus Diingat Bahwa Samata Ini Baru Bisa Menjauhkan Seseorang Dari Kekotoran Batin Hanya Melalui Praktek Meditasi Wipasana Kemudian Memperoleh Panya Maka Magapala Bisa Membebaskan Diri Seseorang Dari Kekotoran Kekotoran Katib Seseorang Precept Some Are We Also Break After Break We Confess Each Other So Is They Have At least Seseorang Bisa Kekotoran Can Break Five Precepts So How Do We React To It When They Say Themself They Are Nothing To React they say their words not our business is they say the sotabana just wait and see how is their behavior and another one is a meditative experience that is even effect the way we think and behavior yes they are effective a person who try become a sotabana their way of thinking is different they are not based on and because they don't have wrong view already they don't have the skeptical doubts that's why their behavior the way of thinking is totally different so that is the we can see sotabana they have they have they have the mahabin jowakana they themselves also can reflect it is the next question they have the next question okay that is the question three baik saya do menjelaskan ada penanya apakah seorang sotabana bisa melanggar sila saya do menjawab ya bisa tapi sila apa dulu seorang sotabana tidak akan melanggar lima sila kita para bigu itu mempunyai banyak sekali sila ada dua ratusan lebih kadang-kadang ada yang melakukan pelanggaran maka haruslah mengakuinya bahwa telah melakukan pelanggaran dan paling tidak harus diketahui bahwa seorang sotabana itu tidak akan bisa melanggar lima sila kemudian bagaimana perilaku seorang sotabana itu bagaimana perilakunya bagaimana bereaksi terhadap orang yang mengatakan dirinya seorang sotabana saya do mengatakan tidak ada tidak ada yang perlu diberi reaksi hanya tunggu saja lihat dan tunggu saja akan tampak bagaimana perilaku seseorang itu yang menyatakan dirinya seorang sotabana kemudian apakah meditasi bisa mempengaruhi perilaku dan cara berpikir seseorang saya do menjelaskan bahwa cara cara berpikir para sotabana itu tidak berlandaskan pada ego atau mementingkan diri sendiri dan juga tidak berlandaskan pandangan salah jika seseorang memiliki keraguan maka cara berpikirnya akan berbeda oleh karena itu kita akan bisa melihat bagaimana seseorang yang menyatakan dirinya sotabana itu berperilaku mereka sesungguhnya mempunyai lima hal yang bisa dijadikan bahan untuk merefleksikan pada mereka Yes I do Yes number four question How do we always stay in refuge of travel gem so always can learn the dhamma in the next life supposing we have not attained and passed away in this life yes that's parami Buddha also not in one life is become a Buddha we have to wish accumulate our parami our perfection that is the way and anytime we do good deeds our right view is there now we learn the dhamma sure we can get one some our way of thinking our believing that is according to the Buddha's teaching even though you respond in wherever we can get not not in an unopportune place so that is our depend on our wish the second one is if in normal life we had academic stage a person learn ability to determine by his IQ how about the learning dhamma also we need the IQ also also we need the EQ also what what is parami and wisdom that is more important parami is the property of the noble people the good people wisdom is understanding so if you accumulate good deeds we our way of thinking is different then our understanding also become right understanding our buddhist is not blind faith to believe the buddha or dhamma you have to practice yourself then you understood all dhamma is like that what the buddha say after you learn you need to practice that is priyati and pati pati after you practice then you can get some benefits that is understanding so that wisdom is have to go by step by step if you don't know anything how you can practice first need to learn now we discussion about that we need the knowledge that is why factor can determine yes that is parami and wisdom is there accumulate our life better and better step by step step by step go up no that is number two number three is in buddhist emphasize to practice especially in sila samadhi panya yes sila samadhi panya is way of life just now we say this link to create the parami to create the wisdom to understand basic is you have to morality if you could not good moral you cannot think properly your mind is cannot be stable this cannot get the samadhi concentration we lost no concentration the person who cannot think properly cannot learn properly then we got wisdom panya is wisdom how we know is correct or not yes right understanding your experience sure you know one not other people experience good or not first starting point I say demma appear in this world to get the happiness for all whatever you are doing is a right one is you will be happy something you do after that you regret you something wrong you suffer that mean you say you are wrong you are you are not there's a meaning the your 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 practice is not correct this is all based on your morality concentration and wisdom can we check this by doing self reflection sure that is your own experience you need to check yourself how is this action is karma this way of doing is to get happiness or not not emotional happiness not peaceful happiness sometimes emotional happiness is based on the greed also that is we need to clarify of understanding and the spiritual happiness peaceful happiness okay thank you kemudian yang yang selanjutnya adalah bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana supaya bisa tetap berada bersama tiratana saya mengatakan ini bisa kita bisa selalu berada memiliki tiga permata ini caranya adalah kita harus selalu belajar dhamma di setiap saat jadi tidak pernah ada kesukupan untuk belajar dhamma sampai kematian menjelang kita di setiap saat harus berusaha untuk mengumpulkan parami untuk mengumpulkan kesempurnaan itu adalah caranya untuk tetap berada pada tiga permata ini dengan selalu melakukan perbuatan perbuatan yang baik maka cara berpikir seseorang akan menjadi baik pula dan sesuai dengan ajaran Buddha seperti yang Buddha katakan meskipun Anda terlahir di tempat yang tidak menguntungkan Anda tetap bisa bertemu dengan tiga permata ini kemudian pertanyaan dari penanya ini yang kedua adalah tingkat kecerdasan di akademi ditentukan berdasarkan nilai IQ kemudian di dalam dhamma apakah diperlukan bagaimana penentuannya di dalam dhamma saya menyatakan bahwa di dalam dhamma diperlukan IQ maupun EQ sekarang apakah yang dimaksudkan dengan EQ ini adalah parami dan kebijaksanaan parami dan kebijaksanaan parami adalah perbuatan perbuatan baik yang hanya orang baik yang mau melakukannya jika seseorang melakukan kebajikan kebajikan melakukan kebaikan kebaikan maka ia akan cara berfikirnya dan cara berbicaranya itu adalah yang baik adalah baik dia akan bisa mempunyai kebijaksanaan di dalam dhamma ini kita harus selalu berusaha untuk praktek untuk diri kita sendiri kita harus mengetahui dhamma ini untuk diri kita sendiri setelah kita belajar kita harus mempraktekkan dhamma yang kita pelajari supaya kita bisa betul-betul mendapatkan manfaat dari praktek dhamma atau yang di dalam bahasa pali disebut dengan pati weda kalau kita tidak mengetahui bagaimana caranya bagaimana kita bisa mempraktekan dhamma ini oleh karena itu saya mengatakan seperti saat ini kita ada sesi diskusi dhamma disini akan menambah membuat kita bisa belajar bisa menambahkan kebaikan kebaikan yang ada kemudian untuk yang ketiga di dalam agama Buddha apakah harus selalu mempraktekan jila samadhi dan panya saya mengatakan ya juga kita harus membuat parami seperti anda ketahui bahwa kita harus mempunyai banyak perbuatan baik secara moral kalau tanpa konsentrasi maka seseorang tidak bisa melakukan atau mengembangkan konsentrasi dengan baik orang tidak bisa berpikir dengan jernih maka dia juga tidak bisa belajar dengan benar lalu bagaimana cara mengetahui tataran seseorang saya mengatakan bahwa ini bisa didapat berdasarkan pengalamannya sendiri anda pasti tahu sejauh mana anda berada seperti tadi di awal pembukaan saya mengatakan bahwa dhamma ini muncul di dunia ini adalah demi manfaat dan kebahagiaan semua makhluk jadi apabila anda melakukan sesuatu sesungguhnya anda harus mengetahui kalau setelah anda melakukan anda timbul penyesalan dalam diri anda maka perbuatan yang anda lakukan itu adalah perbuatan yang salah anda harus bisa praktek yang benar anda harus bisa menentukan mana praktek yang benar semuanya ini harus berlandaskan pada sila samadhi dan panya anda bisa memeriksa untuk diri anda sendiri anda sudah sampai di mana jadi anda bisa melakukan pemeriksaan terhadap diri sendiri anda perlu mengamati anda perlu memeriksa sampai di mana kemudian anda bisa mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian disini saya juga mengatakan bahwa kebahagiaan yang anda dapat itu bukanlah kebahagiaan yang diliputi oleh anda bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati kebahagiaan yang penuh damai bukan kebahagiaan yang diliputi oleh emosi yes I do okay question number five during my meditation I can concentrate on the object of the rising and falling of the abdomen movement often occur together with other objects mind formation at the same time which one should I observe first which one is obvious that is all are our object you can it is nothing wrong it is on our nama and rupa we can observe whatever obvious one okay Yes, I do. Now, question six. Sukihotu, Vandami Chiyado. Dhamma explains that to be free from sansara is necessary to practice the Eightfold Noble Path. Yes. Also, the essence of the Buddha's teaching, which is included the 37 Factor of Enlightenment. Yes, it is correct. The question is which one should be practiced first? Or must be practiced both at the same time? Please clarify and explain. These two Dhamma are the same. Not two different Dhamma. Now, your mention is Eightfold Noble Path and 37 Factor of Enlightenment. You need to study first. What is Eightfold Noble Path and what is the 37 Factor of Enlightenment? 37 Factor of Enlightenment. That is Satipatthana, four. Samapatthana, four. Edipada, four. Bala, strength, five. Indriya, faculty, five. Bujengar is seven. The last one is Megingar. Megingar is the Eightfold Noble Path, Inside the 37, the Buddha concludes with this Eightfold Noble Path. In Eightfold Noble Path, they got the Samasati. The Samasati is referred to Satipatthana, four. All are inside, you know. Samasati is in Eightfold Noble Path, Samasati Wayama, Samasati efforts, these four. Together, that is God, Samasati, Panya, Viriya, all are right concentration, right effort, right livelihoods. Inside the Eightfold Noble Path, they are linked to all these kind of things. That's why these two Dhamma are the same. If you practice Sila Samadhi Panya, these are name only different. The Dhamma is the same. You no need to confuse which one is have to practice first. Really, it's you need to practice. First, observe the precept. second, be mindfully cultivate the concentration and the end you understand what is going on in your life, your mind, your body, how they are acting and function in your life. That understanding leads to the right understanding. then you are on the way of free from the sansara. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana untuk membebaskan dari penderitaan ini, mempraktekan ada mempraktekan Jalan Mulia Beruas Delapan, kemudian bahwa Intisari Ajaran Buddha adalah 37 faktor pencerahan, mana yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Saya mengatakan sesungguhnya dua Dhamma ini adalah sama, Jalan Mulia Beruas Delapan dan 37 faktor pencerahan. Anda terlebih dahulu perlu belajar apakah yang dimaksudkan dengan Jalan Mulia Beruas Delapan dan 37 faktor ini. Jadi 37 faktor ini ada Sati Ampat Sama Patana ada Empat Kemudian Idipada Lima Indriya Lima Bujangga Tujuh Kemudian Magangga Delapan Dalam yang 37 ini Buddha menyimpulkan menjadi Jalan Mulia Beruas Delapan Sama Sati ini adalah Sati Patana berarti ada Empat yaitu Sama Sati Sama Wayama Kemudian Sama Wayama Usaha ada Empat Lalu ada Samadhi Sama Samadhi Panya Wirya Mereka ini Maaf Juga Ditambah Penghidupan Atau Mata Pencarian Yang Benar Dalam Jalan Mulia Beruas Delapan Ini Mereka Saling Terkait Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Yang Terpenting Adalah Bahwa Anda Harus Praktek Praktek Sila Samadhi Dan Panya Dama Yang Mana Saja Itu Sama Janganlah Anda Menjadi Bingung Anda Pertama Mengawali Dengan Praktek Sila Praktek Moralitas Kemudian Anda Bisa Mengembangkan Perhatian Kemudian Anda Mengembangkan Koncentrasi Anda Kemudian Anda Bisa Yang ketiga Anda Bisa Mengetahui Apa Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Anda Apa Yang Terjadi Pada Nama Dan Rupa Anda Pemahaman Terhadap Nama Dan Rupa Ini Adalah Jalan Menuju Pada Terbebasnya Dari Semua Penderitaan Yes Saido Ya Sekarang Selasai Tanya Para Tanya Selasai So The Submitted Question Already Finished Saido So Only Six Question Right You Give Me You Allow Me One One Half Hour Right And Give Now Tell Me One Half Hour Okay Now One One Half Hour Accurate Anything Have To Carry On Saido Will Saido Give Dance To Our Audience If They Still Have Question Maybe One Or Two Questions Saido Before We Finish This Dharma Discussion Saido Is It Fine Saido Five Or Ten Minutes Yes Saido Welcome Okay You Give Pasaka Vincent Tolong Hi Shelly Sekarang Kami akan Membuka Sisi Tengah Jawab Bagi Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Raise Hand Atau Menyampaikannya Lewat Kolom Chat Now We Will Open The Question And Answer Session If Any Devuti Want To Ask Please Raise Hand Or Type Zoom Chat Tampaknya Tadi Ada Satu Di Chat Upasaka Vincent Ada Satu Kalau Tidak Salah Dari Indra Iya Shale Saya Baca Ada Pertanyaan Dari Yogi Indra Segala Sesuatu Yang Berkondisi Adalah Tidak Kekal Apakah Kondisi Dari Segala Sesuatu Itu Dan Apakah Kita Bisa Menghilangkan Kondisi Tersebut Itu Pertanyaan Pertama Shale Vincent Tadi Pertanyaan Segala Sesuatu Segala Sesuatu Yang Berkondisi Adalah Tidak Kekal Apakah Kondisi Dari Segala Sesuatu Itu Dan Apakah Kita Bisa Menghilangkan Kondisi Tersebut Oke Coba Saya Sampaikan Ke Shale Dulu Ya Vincent Satu Pertanyaan Pertanyaan Shale Shale There is A question From One Of Our Yogi Shale One Of Our Devotees He Would Like To Know Shale It Is Mentioned That All Condition Things Are Imperman And What Is That Condition Things What Is That Condition Things And Is Can We Can We Remove This Condition Things Remove Me Is Changing The Condition Condition Is Going Remove Always Is Come And Go Come And Go Come And Go Is The Condition You Can Change The Bad Condition To Good Condition That Is Depend On Your Action Jawaban Untuk Yogi Indra Bahwa Sesungguhnya Kondisi Keadaan Yang Berkondisi Itu Itu Tidak Bisa Disingkirkan Tetapi Bisa Diubah Bisa Diubah Cara Mengubahnya Adalah Jika Kondisi Itu Buruk Maka Bisa Diubah Menjadi Kondisi Yang Baik Semuanya Itu Bergantung Pada Anda Sendiri itu betul-betul ada di dalam sekujur batin dan jasmani kita, sekujur badan dan pikiran kita saja. Stay at the present. Saya mengatakan harus betul-betul tetap berada pada saat ini. Ada lain? Ada pertanyaan lagi, Seido. Dari yogi Rudi, bagaimana mengatasi rasa kantuk pada saat meditasi? Seido, ada pertanyaan dari yogi Seido. Dia adalah Rudi. Rudi ingin tahu, Seido, bagaimana mengatasi sedih dalam praktek meditasi? Seido. Bagaimana mengatasi sedih dalam praktek? Bagaimana mengatasi sedih dalam praktek meditasi? Seido. Sebenarnya, ini pertanyaan. Sebenarnya, kamu tidak ingin menikmati. Sebenarnya, kamu tidak ingin menikmati. Sebenarnya, kamu tidak ingin menikmati. Makin ke dalam diri. Tidak, lebih usaha. Seido mengatakan, jika Anda tidak memiliki ketertarikan saat Anda bermeditasi, maka akan terjadi mengantuk. Tetapi, kalau Anda memiliki ketertarikan untuk mengamati, maka tidak akan terjadi rasa kantuk. Itu pasti. Seido berpesan bahwa Anda harus betul-betul bisa masuk ke dalam objeknya. Untuk itu, Anda harus mengerahkan, yang tadi Seido katakan, Anda harus mengerahkan usaha. Ya, Seido. Baik, Upasaka Vincent, ada pertanyaan lain, Kak? Masih ada, Shelly. Oke. Dari salah satu yogi, apakah pada saat pikiran dalam keadaan baik, bisa dipotong dalam sekejap, lalu muncul pikiran yang tidak baik? Ya. Oke. Seido, there is another question, Seido. Our yogi would like to know, Seido, when there is a good mind, Seido, when there is a good mind, can it be cut like that in a certain way by a bad thought like that, Seido? Good thought can be cut in a certain way by bad thoughts like that, Seido. Yes. Because of the mind is always process. Thought process is a good or bad, good or bad, good or bad, good or bad, good or bad. If we put efforts, the good continuously, this is why what we always say, when our yogi, you must know continuously, continuously. If you continuously go, the good mind, 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 good mind. Continuously, the process of good mind is that they got the accumulating, got the power. You see a small string, many, many, many is together, it's got the power already. Sounds sort of like that. If you don't put the effort, if you forget that Ming is there, just now the Anhu Sen is interrupted, no? Because we only got one thought process. This thought process, Hosean come in, Anhu Sen gone. Anhu Sen come in, Hosean gone. That is no choice. There's a theory. That is why we have to maintain our Hosean continuously. Then we are made, continuously, they got the step-by-step progress. After they progress, they got power. Then only they reach to our destination, our final goal. Normally, this is the most difficult part of our yogi. Our yogi is to put the effort for a while only. After a while, thinking comes in, sleeping comes in, restless comes in. All the things are disturbed by this. This is defilement. Not killing, not stealing. This is the very, we take Gama Kilisa, the practicing man is don't have one. That is inside the latent tendency and Priyotanakilisa. Priyotanakilisa means it's inside our mind. They are. They are always disturbed to us. If you don't have proper attention to take care of our mind, then we disturb, no? Normal. That is, everybody faces this problem. Gama Kilisa can win successfully on this condition. If you practice, you can get in your own experience the benefits. Many, our yogi is there, but they cannot get too long, directly, until successfully. That is the problem. More or less, they can get one. They got experience in their own, but not enough the strength to reach to the, target, no? That is what we have to, what do you say what? Practice is made perfect. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya ini, saya itu mengatakan, ya, bisa saja. Karena sesungguhnya pikiran baik terpotong oleh pikiran buruk. Karena kesadaran ini sesungguhnya hanyalah suatu proses saja. Hanya suatu proses, ada yang baik, ada yang buruk. Oleh karenanya, Anda harus mengerahkan usaha agar kesadaran ini selalu berisi dengan kesadaran-kesadaran yang baik secara terus menerus. Jadi, para yogi selalu diinstruksikan untuk terus-menerus melakukan pengamatan. Jika terus-menerus melakukan pengamatan, maka akan terjadi kesadaran yang baik, kesadaran yang baik, kesadaran yang baik, demikian seterusnya. Sehingga Anda memiliki kekuatan. Hanya satu tali kecil saja tidak kuat sama sekali. Tetapi kalau ada banyak tali kecil, maka akan menjadi sangat kuat. Kalau Anda tidak mengerahkan usaha Anda, maka bisa terganggu oleh kesadaran yang buruk. Saya juga menjelaskan bahwa kita sesungguhnya proses pikiran itu satu saat hanya ada satu proses pikiran. Kalau ada proses kesadaran yang baik, maka kesadaran yang buruk tidak muncul. Oleh karena itu, kita haruslah terus-menerus berusaha untuk menjaga kesadaran kita secara bersahap, selangkah demi selangkah, untuk mendapatkan kemajuan. Setelah mendapatkan kemajuan, kita akan memiliki kekuatan. Dan pada akhirnya, kita bisa sampai pada tujuan akhir kita. Biasanya memang bagian ini adalah bagian yang sulit bagi para yogi. Karena mereka cenderung sebentar mengerahkan usaha, kemudian mengendur, berpikir, kemudian berimajinasi, ingat yang lain. Sehingga kekotoran-kekotoran batin yang tersembunyi, pariutana gilesa, bisa muncul ke dalam kesadarannya. Dan ini akan menimbulkan gangguan. Jadi, sekali lagi, kalau tidak ada perhatian yang tepat, maka akan menimbulkan gangguan. Saya juga mengatakan bahwa semua yogi mengalami keadaan seperti ini. Tetapi, dhamma bisa memenangkan peperangan ini. Jika Anda mau mempraktekannya, maka Anda bisa mendapatkan manfaat. Kadang-kadang, tidak cukup kuat. Pengerahan usaha Anda tidak cukup kuat, sehingga bidikan Anda menjadi keluar dari sasaran. Oleh karena itu, dikatakan bahwa praktek sesungguhnya yang akan membawa pada kesempurnaan. Ya, saya tahu. Ya, praktek seluruhnya juga sangat penting untuk berkembang. Ya. Setiap pagi, perlu bangun. Setidaknya sekitar 3 a.m. Saya juga mengatakan bahwa praktek secara berkesinambungan, praktek secara terus-menerus, ini adalah sangat berarti untuk kemajuan Anda. Saya juga menyarankan bahwa Anda harus bangun di jam 3 pagi, kemudian Anda lanjutkan dengan praktek. Ini pasti akan sampai pada kesempurnaan praktek Anda. Baik, Yogi Vincent. Upasaka Vincent, masih ada pertanyaan melalui chat? Masih ada, Shale. Kayaknya chat dulu, baru resen ya, Upasaka Vincent ya. Sepertinya saya tadi lihat. Ya, baik. Berarti kita dari chat dulu ya. Yogi Ari. Ingin bertanya bagaimana cara mengembangkan pengendalian diri saat ingin melakukan perbuatan tidak baik? Agar perbuatan tidak baik tidak jadi dilakukan. Contohnya saat ingin marah, bagaimana cara pengendalian dirinya? Seido, there's a question from Yogi Ari, Seido. He would like, this Yogi, Seido, would like to know, Seido, how to have, how to control oneself, Seido. How to control oneself. This Yogi give an example about anger, Seido. How to control so that Yogi doesn't get angry, Seido. The key of mind is mindfulness. If you have mindfulness, just now I mentioned already, mindfulness can win every unphosen mind. Practice to get the mindfulness more. But some, our mind is always to get the object. The object, sometimes we can change, sometimes we cannot change. Whatever object is will come to our mind. We need to pay proper attention to accept the object. To clear off unphosen. Anger or whatever, jealousy or sometimes we don't like. All the thing is unphosen. That is based on the object. What we see, what we hear, what we smell, what we taste, what we touch. Because of that bad object in our mind, they will arise. This unphosen arrives. Then, with the way of thinking, it's also impermanent. Come and go. For a while after we finish. Pay proper attention to control our mind by mindfulness. If mindfulness arrives, the one slowly, 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 they will reduce. Saido menjelaskan bahwa sesungguhnya kunci bagi kesadaran kita adalah perhatian murni. Jika Anda mempunyai perhatian murni, maka perhatian murni ini akan menjadi pemenang dalam setiap kesadaran yang tidak baik. Jadi, Anda harus selalu praktek untuk mengembangkan perhatian murni Anda. untuk menguatkan perhatian murni Anda. Objek selalu masuk pada kesadaran Anda. Kadang-kadang objek ini bisa digantikan, kadang-kadang tidak. Jadi, kesadaran itulah yang harus mengamati objek. Kita harus mengamatinya, menyingkirkan. kalau kita mengamati dengan baik, maka kita bisa menyingkirkan kesadaran-kesadaran yang tidak baik. Berdasarkan objek itulah, berdasarkan objek yang kita lihat, kita dengar, kita bau, kita rasakan, kita sentuh. Objek di dalam kesadaran kita bisa muncul objek yang buruk. kita harus mengetahui bahwa kesadaran itu muncul, kemudian lenyap. Jadi, kita harus selalu memiliki perhatian yang benar, perhatian yang benar, dengan cara kita mengerahkan perhatian murni kita. Karena dengan perhatian murni, kita bisa mengurangi, kita bisa setahap demi setahap bisa menyingkirkan kondisi-kondisi yang tidak baik. Ya, saya tahu. It is already in Indonesian, in Western Indonesian standard time, it is 5 p.m. mau selesai, bisa. Upasaka Vincent, boleh tahu masih ada berapa pertanyaan Upasaka Vincent? Di sini ada Satya Raise Hand dan ada satu pertanyaan terakhir di chat. Kalau gitu, Saido, bagaimana kita menambah satu pertanyaan lagi, Saido, for the one who already raised hand, Saido. Berarti kita akan lanjutkan dengan satu pertanyaan untuk Yogi yang sudah raised hand. Silahkan Yogi Nina. Selamat sore, Saya Do dan Syari. Saya Do, apakah kita perlu untuk mengetahui masa lampau dan masa depan kita untuk mengerti sebab dan akibat? Saido, Yogi Nina would like to know, Saido, is it necessary for us to know our past life and our future life to know the cause and effect, Saido? Not necessary. If you at the present, try to know at the present. the whole process, not only past and future, the whole samsara also, we can understand. Stay at the present. try to understand. Even though at the present also cannot really understand, you let alone for past and future. After you know the present, slowly, slowly, all is will come to your understanding. There is make sure some people they seeing seeing the past or future, whatever it is. Who will approve? We don't believe like that out of just saying. I also can say what? Everybody can say what? How can approve? At the present, we can approve how it arises and how it's passed away, how it's come and go, how is the process of this mind and our body, their function in this life. Then reach to free from suffering. What the Buddha also say, don't go forward, don't go backward, stay at the present is the best. Can make sure. don't imagine too much. Don't listen others too much also. You must have your own experience, understanding is the most important. Other people, whatever, can't, no bone, whatever they want to say, they can say one. jawaban untuk Yogi Nina, saya dulu mengatakan tidak perlu. Yang terpenting adalah harus mengetahui keadaan tepat pada saat sekarang ini. Karena jika Anda bisa memahami proses yang terjadi pada saat sekarang ini, maka Anda akan mampu untuk mengerti proses seluruh proses dalam sangsara ini. Saat sekarang saja yang paling perlu. Untuk saat sekarang ini pun Anda juga belum tentu bisa mengetahui keseluruhannya. Jadi biarkan saja untuk proses masa lalu ataupun masa yang akan datang. Mungkin beberapa mengatakan bisa melihat masa lalunya. Setiap orang bisa mengatakan tentang hal itu. tapi yang bisa kita buktikan adalah yang sekarang ini. Kita bisa lihat bahwa yang saat sekarang ini prosesnya adalah datang kemudian pergi. Bagaimana kita pada saat sekarang ini kita bisa melihat bagaimana proses atau berfungsinya batin dan jasmani kita. Buddha menyatakan jangan merisaukan masa lalu, jangan merisaukan masa yang akan datang, yang terpenting adalah saat sekarang ini. Anda harus meyakinkan diri Anda sendiri untuk masa sekarang ini, jangan terlalu banyak berpikir, jangan berimajinasi, juga jangan terlalu banyak mendengar. Yang terpenting adalah pengalaman Anda sendiri, pengalaman praktek Anda sendiri, bukan pengalaman orang lain. Tidak Tidak Terima kasih Sayadaw for your explanation and of course thank you to Shari Wajira for being our translator today. Now with full respect, may Sayadaw lead us to do the sharing merits. So repeat after me. Mayang Bante. Mayang Bante. You have to read from here. He mampu nya baga. Mayang Bante. Mayang Bante. Sangsara. Wada do kado. Wada do kado. Mojana thaya. Mojana thaya. Nibbanasa. Nibbanasa. Sachi karanathaya. Sachi karanathaya. Imani. Imani. Dhamma sakacha. Dhamma sakacha. Kamani. Kamani. Dagejang garoma. Sachi karanathaya. Sachi karanathaya. Idan me punya. Idan me punya. Idan me punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Odu. Odu. Imano. Imano. Punya bagang. Punya bagang. Matapitunan. Matapitunan. Ajarianan. Ajarianan. Nyati mitanan. Nyati mitanan. Sabapitanan. Sabapitanan. Sabadewatanan. Sabadewatanan. Sabah satanang. Sabah satanang. Sabah satanang. Bhajima. Bhajima. Sabisata. Sabisata. Sukita. Sukita. Aroga. Aroga. Niduka. 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 Ontu. Ontu. Satu. 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 Thank you, Siadaw. Sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Untuk semua penduduk, sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Tolong kembali kamera Anda. Terima kasih, Sayadaw, selamat menikmati. 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 Terima kasih, Sayadaw. Sebelum kami tutup acara pada sore hari ini, saya akan menyampaikan beberapa jadwal Yasati berikutnya. Terima kasih, Sayadaw, selamat menikmati. Terima kasih, Sayadaw, selamat menikmati. Terima kasih, Sayadaw, selamat menikmati. Terima kasih, Sayadaw, Sayadaw, selamat menikmati. Terima kasih, Sayadaw, selamat menikmati. Terima kasih, Sayadaw, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.